Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kita para bisnis yang mungkin masih jualan offline kalau kita ingin terus bertumbuh maka mau tidak mau kita harus beralih ke online kenapa? karena selama pandemi ini kita dipaksa dengan situasi yang harus ataupun mengharuskan kita untuk menutup bahkan sepi traffic di offline oleh sebab itu mau tidak mau kita harus berjualan-jualan konsumen pun sama mungkin awal-awalnya mereka belum terbiasa kemudian lama-lama akan jadi terbiasa oleh sebab itu ketika orang sudah terbiasa membeli di online maka ketika pandemi berakhir dan kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir maka orang tidak lagi membeli produk ke offline karena apa? beli di online saja sudah bisa kok kan gitu jadi mau tidak mau bagi kita para pebisnis yang menjual produk-produk dagangan di offline kita harus adaptasi untuk belajar bagaimana mengembangkan produk jualan di online saya tidak tahu bagaimana caranya mau tidak mau kita harus mau belajar kalau tidak kita akan mati dan mati dan tidak bisa bergembang namun bagi orang-orang yang mau terus bertumbuh bagi anak-anak muda yang lebih melek teknologi maka dia akan bertumbuh berlipat-lipat karena yang namanya anak muda pasti memiliki energi yang kuat kemudian memiliki kemauan yang kuat untuk belajar dan mengenal hal-hal baru bagi kita yang mungkin sudah merasa berpengalaman di dunia bisnis berpuluh-puluh tahun namun ketika pengalaman kita itu hanya di dunia offline tidak di dunia online maka kita sama halnya seperti orang baru maka ketika kita ingin terus bertumbuh usahakan produk dagangan kita ada di online semoga bermanfaat saya kira wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati